Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Dimanapun kalian berada Semoga sihat selalu Dan jangan lupa bahagia karena kebahagiaan itu adalah Tetap selamat dan selalu bersyukur Dengan apa yang kalian punya Ya, kali ini saya akan berbagi ilmu Tentang cara membuat Tangga lipat dari C.Kanal Bajaringan Oke, sebelum menyimak video Jangan lupa bagi yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis teman-teman Dan subscribe teman-teman lah Yang akan membuat saya lebih bersemangat Untuk membuat video-video terbaru Yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Oke, langsung aja kita Ketahap cara pembuatan Dari tangga lipat Oke teman-teman Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan Untuk membuat Tangga lipat dari C.Kanal Bajaringan Selanjutnya kita siapkan C.Kanal Yang sudah kita potong Sesuai ukuran tangga yang akan kita buat Ya, disini saya akan membuat Tangga lipat Ukuran 170 cm Dan ini adalah potongan Untuk anak tangganya ya teman-teman Kita buat ukurannya berbeda-beda Karena disini saya akan membuat Tangganya mengerucut Untuk yang bagian bawah Agak lebar Ini adalah alat-alatnya Seperti Angsel Kali angin Ada paut kejaringan Dan paku ribat ya teman-teman Selanjutnya kita akan Pasang anak tangganya Ya, jangan lupa Untuk teman-teman Untuk arah sarung tangan Supaya lebih aman Ya, untuk bagian bawah Kita tandai 25 cm Dan selanjutnya 38 cm Di atas ya Setelah itu kita siku Supaya lebih lurus Untuk bagian depan dan belakangnya Setelah kita ukur Kita akan pasang anak tangganya Untuk memasukkan Anak tangga Kita buka pakai tang ya Kita buka semuanya Untuk bagian depan dan belakangnya Setelah udah kita buka tadi Semuanya ya Kita pasang anak tangganya Untuk bagian anak tangga yang bawah Kita kasih ukuran 40 cm Kemudian yang kedua 37 cm Dan untuk yang ketiga 34 cm Kemudian 30 cm Ya, setelah semuanya sudah masuk Supaya lebih apat lagi Kita lalu ya Kita rapikan Kita luruskan Nah, untuk bagian dalamnya 35 cm Ya, teman-teman Untuk garis sama garis 38 cm Nah, kita rangkai anak tangganya Sekarang proses Untuk pengencangan ya Kita kencangkan pakai Taut sprop Baca ringan Nah, kita skrup semuanya Kita kasih skrup Satu saja Ini sudah Kuat ya Kemudian Untuk baliknya ya Untuk teman-teman Jangan lupa Bolak-balik Untuk di skrup ya Teman-teman Lebih kuat Ya, kita buat Dua buah ya Jadi Dengan ukuran yang sama Kemudian Kita pasang Untuk bagian atasnya Ini sekaligus Untuk tempat Engsel ya Teman-teman Kita Coret Kemudian Kita gunting Pakai Gunting Baca ringan Ini Kita lebih Dua cm Untuk kanan Dan kirinya Potong Untuk bagian sudutnya Yang runcing Kita rapikan Pakai Kencing Baca ringan Kemudian Kita cerit lagi Kita buka Pakai Tang Kita masukkan Setelah Sudah masuk Kita sekarang Tinggal kencangkan Pakai Skrup Baca ringan Untuk depan Dan belakang Sama-sama Kita skrup Kemudian Kita Yang lebih Kita lipat Setelah itu Kita bur Setelah Di bur Kita Lipat Supaya Lebih rapi Tangan Dan kiri Sama Prosesnya Kita lipat Pakai Lalu Kita bur Kemudian Kita Paku Ripat Setelah itu Kita pasang Untuk penutup Bagian atas Yang tinggal Kita Paku Ripat Supaya Lebih Genjang Sebenarnya Kita Paku Ripat Untuk yang belakang Kita Paku Ripat Satu Saja Untuk yang depan Kita Ripat Dua Kemudian Kita Pasang Engsel Kita Pasang Engsel Dua Buat Kanan Dan Kiri Supaya Lebih Kuat Tangan Kemudian Kita Pur Kita Kencangkan Paku Ripat Kemudian Yang satunya Juga Kita Paku Untuk Teman Jangan Dipaku Semuanya Dulu Kita Kasih Dua Kemudian Kita Tes Apakah Sudah Pas Atau Belum Sudah Pas Kemudian Kita Paku Ripat Setelah Pemasangan Engsel Sudah Selesai Lantah Pemasangan Kayu Pada Bagian Bawah Tangga Lipat Ini Apa Dipasang Kayu Usah Supaya Jika Kita Menggunakan Tangga Ini Pada Keramik Tidak Akan Sudah Tergores Nah Kita Skrup Pakai Skrup Bajarin Yang Saja Ini Sudah Kuat Kita Pasang Semuanya Seperti Ini Hasilnya Kita Skrup Bulat Balik Supaya Lebih kuat Sekarang Tinggal Tahap Untuk Pemasangan Penahan Dari Tangga Lipat Selain Nah Kita Tabur Untuk Tempat Dari Baut Kita Pakai Baut Sambut Baut Yang ada Amurnya Supaya Bisa Dibincangkan Dari Dalam Terima Kepenahan Kepenahan Kita Buat Sendiri Dari Bersi Delapan Yang Kita Peringkulkan Terima Sambut Terima Terima jika kita panjangkan tangga ini, ini adalah sebagai penahanan kita akan coba seperti ini kita akan coba tiga orang atau lebih ya untuk naik tangga ini, apakah kuat atau tidak ini kita coba untuk panjangkan kita naik dulu ya oke, kuat ini teman teman sekarang kita tinggal coba cari teman untuk mengetes kuat atau tidak sehingga empat atau tiga orang naik bersama ya kita sudah dapat temannya ini kita coba tiga orang alhamdulillah kuat teman teman ya seperti ini ini lah kita tes tiga orang ya oke teman teman sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat bagi teman teman semua jangan lupa like jika suka share ke teman teman ya agar tahu proses proses pembuatan dari tangga lipat baca ringan oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh